Halo Uncerot, ketemu lagi di channel On The Croll Hukum dibuat untuk mengadili mereka yang berbuat kejahatan tanpa memandang bulu Namun, sayangnya esensi dasar dari pembentukan hukum manusia ini saat ini sudah tak lagi semurni dulu Kita tentu sudah sering mendengar kasus salah tangkap ataupun kasus yang lenyap begitu saja tanpa ada ujung penyelesaian yang jelas Kesemerawutan dalam dunia hukum ini kini nampaknya kian parah Dengan mulai munculnya kasus di mana tersangka yang ditangkap tak lagi manusia, melainkan hewan Bahkan tumbuhan yang seharusnya di mata hukum manusia tak tersentuh apalagi jadi tersangka Sayangnya kasus aneh macam ini memang benar-benar terjadi dan ada di dunia ini Entah atas alasan apapun menghukum hewan ataupun tumbuhan dengan hukum manusia merupakan hal yang salah Kali ini Uncerot akan membagikan 4 tersangka paling aneh dalam kasus kriminal di dunia Sebelum Uncerot lanjut, silahkan klik tombol subscribe bagi yang ingin berlangganan di channel ini Kambing Perampok Mobil di Nigeria Pada tahun 2009 yang lalu terjadi sebuah kejadian aneh di kota Lorien, Nigeria Ketika sekelompok orang dan seekor kambing ditangkap atas tuduhan pencurian mobil Ditangkapnya seekor kambing ini memang terdengar aneh Namun, pihak kepolisian setempat meyakini jika kambing itu merupakan salah satu dari tersangka yang menjelma menjadi kambing Awal dari kejadian talazim ini bermula ketika polisi yang sedang memburu kawanan perampok ini Berhasil menemukan tempat persembunyian mereka dan bersiap untuk menangkap mereka semua Di tengah penyerbuan ini, salah satu tersangka berhasil kabur dan bersembunyi di salah satu sudut ruangan Mengetahui hal ini, polisi yang menyergap langsung mengepung sudut ruangan yang dijadikan tempat bersembunyi tersangka tersebut Namun, saat akhirnya disergap, tersangka tersebut menghilang dan hanya ada seekor kambing Kambing inilah yang kemudian dipercaya merupakan jelmaan dari tersangka itu dan akhirnya ditahan Kisah dari penangkapan talazim ini sendiri disampaikan oleh Tunde Mohamed, petugas bagian humas kepolisian Lorien Tunde mengatakan ketika itu saat hendak ditangkap, salah satu dari mereka menyelinap kebalik dinding Namun, saat diperiksa yang ada hanya seekor kambing Jadi, polisi yang bertugas saat itu bergegas menangkap kambing tersebut agar tak kabur Setelah kejadian tersebut, kambing itu akhirnya ditahan Namun, belum jelas apakah kambing itu memang benar jelmaan atau hanya kambing sial yang kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah Lumba-lumba agen rahasia Israel Saat mendengar kata agen rahasia, hal pertama yang akan terlintas di benak kita adalah Orang setelan jas rapih dan keren seperti yang banyak digambarkan dalam film Namun, bayangan tentang sosok agen rahasia ini sepertinya tak sepenuhnya benar Karena pada tahun 2015 yang lalu, stasiun radio asal Israel menyiarkan sebuah berita yang cukup mengejutkan Stasiun radio tersebut menyebutkan Kalau pihak Hamas telah menangkap seekor lumba-lumba yang dicurigai Merupakan agen rahasia Israel yang memata-matai mereka Menurut kabar yang beredar, lumba-lumba yang diduga merupakan mata-mata kiriman badan intelijen Israel ini Ditangkap oleh Angkatan Laut Hamas di wilayah sekitar pesisir Gaza Tapi meski begitu banyak yang beragukan laporan yang disiarkan oleh Israel Defense Force ini Menganggapnya hanyalah sebuah olok-olokan untuk pemerintahan Hamas Mengingat minimnya peralatan pengintai yang mereka miliki Kucing Penyelundup di Brazil Meski penjara tergolong sebagai tempat yang terisolasi dan dijaga dengan sangat ketat Untuk mencegah barang-barang terlarang bisa masuk Namun, tetap saja kita sering mendengar adanya barang-barang ilegal yang berhasil diselundupkan ke dalam penjara Untuk kepentingan terlarang para narapidana Para napi ini seolah tak pernah kehabisan akal untuk bisa menyelundupkan barang ke penjara dengan berbagai cara bahkan yang tergolong aneh sekalipun Salah satu contohnya adalah yang terjadi di penjara kota Arab Piraka, Brazil pada tahun 2013 yang lalu Saat itu petugas penjara melihat ada seekor kucing aneh memasuki penjara Di punggung kucing ini terlihat ada sebuah bungkusan yang diikat dengan lakban Setelah diperiksa dalam bungkusan tersebut ternyata berisi board, dokumen, ponsel hingga charger Alat-alat ini diperkirakan akan digunakan oleh salah satu narapidana untuk melarikan diri atau menjalani komunikasi dengan rekan mereka di luar penjara Namun, menurut keterangan seorang juru bicara penjara yang dikutip dari koran lokal Estado de S. Paulo Kasus ini akan sangat sulit untuk diungkap Mengingat akan mustahil untuk meminta keterangan dari kucing itu Jadi sangat sulit untuk mencari tahu siapa dalang dibalik aksi penyelundupan unik ini Pohon beringin yang dipenjara di Pakistan Mungkin agak terdengar konyol jika mendengar ada sebuah pohon yang dipenjara Namun, hal tersebut ternyata memang benar ada dan terjadi di dunia ini Kejadian tak lazim ini terjadi di kota Landikotal, Pakistan Di kota ini terdapat sebuah pohon beringin yang dirantai ke tanah Menurut sejarahnya, pohon yang tumbuh di sekitar area barak tentara ini Merupakan terdakwa sebuah kasus kriminal yang telah dijatuhi hukuman tahanan hingga seabad lamanya Penangkapan pohon ini sendiri terjadi pada tahun 1989 yang lalu Karena ada seorang perwira Inggris bernama James Squid yang merasa terancam oleh keberadaan pohon tersebut James yang kala itu tengah mabuk entah kenapa merasa pohon beringin itu mengancam dirinya Sampai ia memerintahkan petugas di sekitar barak untuk menangkat pohon beringin itu Karena saat itu Pakistan masih di bawah kekuasaan Inggris Permintaan tak lazim James ini tak kuasa ditolak Maka pohon beringin itu pun resmi ditangkap dan dirantai Menurut penduduk setempat, sebenarnya penangkapan pohon tersebut merupakan bentuk peringatan pemerintah Inggris Pada rakyat Pakistan atas aturan Frontier Crimes Regulation yang mereka tetapkan Aturan ini membuat pemerintah kolonial berhak menghukum satu keluarga Atau bahkan seluruh suku pribumi jika salah satu anggotanya melakukan pembangkangan terhadap pemerintah kolonial Jadi sebenarnya pohon beringin tersebut hanyalah tumbal atas kekuasaan Semana-mana pemerintah kolonial saat itu yang ingin menegaskan kekuasaan mereka Itulah beberapa kasus kriminal dengan tersangka yang tak lazim Jika kita cermati sebenarnya kasus-kasus ini terjadi karena ulah semena-mana manusia Yang memanfaatkan baik itu hewan ataupun tumbuhan Untuk kepentingan mereka atau hanya sekedar ajang untuk kekuatan Seperti kasus yang terjadi pada pohon beringin di Pakistan Bagi yang suka video ini silahkan klik tombol subscribe Jangan lupa like dan komen Sampai ketemu di video selanjutnya Salam Cerot Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton